Kat Po melihat seseorang mencoba membokongnya. Dalam hatinya, ia segera menyadari bahwa ia sedang di jebak. Tanpa ragu, ia memutar tubuhnya dan melayangkan tendangan dengan salah satu kakinya. Mengenai penyerangnya, tendangan itu mengenai dada kiri penyerangnya dengan keras, membuatnya roboh dan jatuh ke kaki tangga. Penyerang itu tergeletak tak berdaya dengan darah mengalir dari mulutnya. Namun, serangan dari pembokong itu juga mengenai betis Kat Po. Meskipun terluka, Kat Po tidak menghiraukan lukanya dan mencabut pisau belati yang tertancap di betisnya. Dengan kaki berlumuran darah, ia berlari naik ke lantai dua, berniat mencari kepala penjahat Kiang Kiautin untuk menumpas tindak kejahatannya lebih lanjut. Setibanya di atas, Kat Po mendapati pintu kamar tertutup dan terkunci. Tanpa berpikir panjang, ia menabraknya dengan pundaknya. Ketika pintu terbuka, ia melihat dua orang di dalam kamar tersebut. Salah satunya adalah pria berpakaian setengah baru. Sedangkan yang lainnya adalah wanita dengan tubuh langsing dan wajah cantik. Keduanya segera melarikan diri dengan melompati jendela. Kat Po mengejar mereka ke jendela dan melihat keduanya berlari di jalan besar. Oa tampak mengejar mereka. Tanpa ragu, ia melompat keluar dari jendela untuk ikut mengejar. Dalam keadaan normal, lompatan itu tidak masalah. Tapi dengan betis yang terluka, ia merasakan sakit yang semakin parah. Namun, rasa penasaran untuk menangkap kedua orang itu membuatnya tetap berlari meskipun nyerinya terasa menyiksa. Kedua orang tersebut berlari menuju gang yang sepi dan kondisinya buruk. Oa terus mengejar mereka, diikuti oleh Kat Po, kakak seperguruannya. Kat Po, kata Oa sambil berlari, pria itu yang memakai jas abu-abu. Adalah orang yang berbicara dengan si hidung merah di rumah makan di Sao Ho Ching? Sayang aku lupa, sahut Kat Po. Seharusnya aku sudah curiga sejak di Sao Ho Ching. Baiklah, sekarang mereka tidak akan bisa lolos. Dan ia terus mengejar. Setelah beberapa saat berlari, mereka sampai di sebuah tempat terbuka, sebuah pekarangan dengan tiga sisi terkurung pagar bambu. Di sisi selatan, di luar pagar, terdapat jalan besar yang lebar namun sepi, dengan sebuah lentera yang sinarnya kuning dan redup. Di dalam pekarangan terlihat berbagai macam batu alat olahraga. Di bagian yang tidak berpagar bambu, ada gang kecil yang mengarah ke beberapa rumah tinggal dan sebuah warung teh besar. Kat Po, apakah kau terluka? Tanya Oa, kakimu berdarah. Mari kita pulang saja. Kat Po, yang mengenakan celana putih, terlihat jelas darah merahnya di bawah sinar lampu yang redup. Kakiku tertusuk pisau musuh, sahut Kat Po, yang melupakan rasa nyerinya. Tapi tidak apa-apa untuk menangkap penjahat besar, itu tidak ada artinya. Setibanya di tempat terbuka itu, kedua orang yang dikejar sudah berteriak memanggil bantuan. Dari dalam warung teh, muncul lebih dari 40 orang, semuanya terlihat seperti buaya darat, dan segera mereka maju untuk mengepung Kat Po dan Oa. Mereka membawa berbagai senjata seperti Tie Chio, pisau belati, Toya, dan lain-lain. Pria dan wanita yang lari ke dalam warung teh juga muncul dengan cepat, masing-masing memegang pisau belati mengkilat. Mereka bergabung dengan puluhan orang itu untuk mengepung Kat Po dan Oa, awas kepala anjingmu, teriak Oa sambil meninju salah satu musuh. Buaya darat itu sudah berpengalaman dalam pertempuran, tetapi dia tidak menyangka ada musuh yang menyerang kepala sambil memberi peringatan. Ia mengira si Nona hanya mengancam dan lebih waspada terhadap bagian tubuh lainnya. Ternyata ia salah besar. Oa memang tidak pernah menggertak atau berpura-pura. Dia benar-benar menyerang ke arah kepala. Akibatnya, si buaya darat itu kalah, sia-sia saja ia mencoba menangkis atau menghindar, kepalanya sudah lebih dulu terkena pukulan. Tak ada ampun, dia roboh setengah mati dan tak bisa bergerak lagi. Oa kemudian mencari musuh lain. Awas dada anjingmu, serunya. Seorang buaya darat bernama Aeng memiliki pandangan yang sama seperti kawannya yang roboh. Ia mengira Oa hanya menggertak dan mencoba menyerang, namun Oa lebih dulu menyerangnya. Dalam keadaan terkejut, Aeng berusaha menghindar, namun pundaknya terkena dorongan keras dan ia terpental beberapa langkah. Sambil berteriak, ia merayap bangun untuk memperingatkan kawan-kawan. Akibatnya, para buaya darat mulai bersikap lebih hati-hati dan siap sedia. Sementara itu, Katpo juga dikeroyok. Lama-kelamaan, para buaya darat mulai kewalahan. Separuh dari mereka roboh atau terluka. Kemudian, si wanita langsing berseru. Cepat panggil guru kamu. Tidak perlu dipanggil. Suhu sudah datang. Jawab salah seorang buaya darat. Oa dan Katpo menoleh dan segera melihat seorang pria bertubuh tinggi besar dengan wajah bengis berlari dari sebuah gang kecil. Siapa berani bergerak di sini? Tanyanya dengan keras. Begitu dia tiba, dia langsung menyerang Oa kedatangan orang ini, yang disebut sebagai guru, mengubah suasana. Para buaya darat yang sempat terdesak kini mendapatkan dorongan semangat. Apakah kau paput si siang hoat? Tanya Oa sambil melawan. Jagalah kepala anjingmu, kau mengenaliku. Segera minta ampun, kata orang itu, yang ternyata memang siang hoat. Si jagoan yang dikenal sebagai, tak pernah mati. Hem, kaulah paput si siang hoat. Aku justru berniat menghajarmu. Seru Oa, jagalah dada anjingmu. Jagalah pinggang anjingmu. Awas perut anjingmu, siang hoat. Yang juga berpengalaman, berusaha menanggapi serangan Oa sambil terus menghindari serangan yang diarahkan kepadanya. Meskipun dia berhasil bertahan, Ia merasa kesal karena terus disebut-sebut sebagai anjing. Dengan siang hoat menghadapi Oa, para buaya darat lainnya langsung meluruk ke arah Katpol. Ini menjadi sangat berbahaya bagi Katpol. Dalam keadaan biasa, Katpol bisa bertahan. Namun, dengan lukanya yang terus menyakitkan dan darah yang masih mengalir, ia tidak bisa bergerak dengan bebas. Lebih parah lagi, sebuah golok melesat mengenai dirinya. Meskipun bacokan itu tidak mematikan, darahnya tetap bertambah banyak. Akibatnya, ia terkurung dengan hebat. Di antara para penyerang, yang paling licik adalah si wanita langsing dan kawannya yang mengenakan jazz. Dengan senjata masing-masing, mereka menyerang saat lawannya terdesak atau ketika Katpol membelakangi mereka. Mereka sangat gesit dan selalu dapat mundur dengan cepat setiap kali Katpol mencoba menyerang mereka. Cara berkelahi kawanan penjahat itu mengikuti ajaran Kiang Kiautin yang cerdik dan licin. Hal ini membuat Katpol sangat marah. Karena itu, Katpol berkelahi dengan sangat bersemangat hingga melupakan taktiknya. Ia hanya ingin menangkap si wanita langsing, Kiang Kiautin, dan pria dengan baju abu-abu itu. Sementara itu, di tempat yang sepi itu, mulai muncul beberapa orang yang kebetulan lewat. Mereka berhenti untuk menonton dan melihat dari luar pagar. Kawanan buaya darat itu benar-benar menghina, kata seorang tua, salah satu penduduk setempat yang pernah diganggu oleh mereka. Nona itu terluka, darahnya terus keluar. Lama-lama dia bisa celaka. Mungkin kita harus melaporkan kepada polisi terdekat atau petugas polisi yang ada di ujung jalan. Apakah itu ada gunanya? Tanya orang tua lainnya. Kawanan ini biasa tidak menghiraukan polisi. Kalau tidak, mereka tidak akan berani mengganas seperti ini. Memang? Kata orang ketiga. Pernah terjadi pertempuran seperti ini dulu. Polisi yang terdekat diberitahu lalu datang. Tetapi ketika dia mengintai di antara pagar, dia bilang, Aku sendiri tidak bisa menangkap mereka. Aku akan kembali ke kantor untuk minta bantuan. Dia lalu pergi dan baru muncul lama kemudian dengan tujuh atau delapan rekannya. Buaya darat sudah menghilang. Yang tertangkap malah dua orang penduduk yang menjadi korban pemerasan dan terluka karena dikeroyok. Ya, entah berapa banyak orang yang pernah dicelakai kawanan ini. Kata orang keempat. Tapi aku rasa kali ini mereka tidak akan berhasil. Lihat, Nona yang berpakaian putih itu, meski terluka, tetap gagah. Dan kawannya, meskipun agak tolol, sangat keras kepala dan membuat siang hoat terdesak. Aneh si Nona berpakaian hitam itu, kata orang lain. Kenapa dia begitu tolol selalu menyebut arah bagian tubuh yang akan diserangnya? Bukankah ini memberi kesempatan kepada musuh untuk bersiap? Lihat, dia selalu gagal dalam serangannya. Dengan begitu, siang hoat benar-benar bisa terhajar tanpa bisa melawan. Siang hoat memang lihai, tetapi dia kalah licik dibandingkan istrinya, Kiang Kiautin, kata seorang lagi. Kiautin sangat licik dan kejam. Dia juga lebih keras kepala daripada suaminya. Dialah yang biasanya mengatur segala rencana dan strategi. Lihat saja, dia selalu bermain curang dan sering membokong. Dia selalu bekerja sama dengan hok kin. Orang yang terakhir berbicara jelas mengetahui banyak tentang Kiautin dan siang hoat. Menurutnya, Kiautin memiliki seorang adik bernama Kiao Eng. Adiknya juga cantik dan memiliki wajah serta tubuh yang mirip dengan kakaknya. Dia juga cerdik dan kejam seperti kakaknya. Mereka berdua keras kepala karena ayah mereka adalah seorang bandit besar di Kwan Gua. Dan kemudian mereka pindah ke Shanghai untuk menjual ilmu silat. Mereka pindah ke Shanghai setelah ayah mereka mati dalam keributan di antara kaum mereka sendiri. Kiautin menikah dengan Tau Eng Jin, si hidung belang, dan kemudian bergabung dengan siang hoat. Sebaliknya, Kiao Eng menikah dengan hok kin, murid dari siang hoat, sehingga mereka dapat bekerja sama dan menjadi lebih ganas. Hah, lihat, seru seseorang. Lihat paput si yang bertempur melawan nona baju hitam itu. Atmero Asen Kershulti Siang hoat, yang melawan Ooa, menyadari bahwa serangan si nona semakin mudah untuk dihindari. Hal ini karena ia sudah sangat terbiasa dengan cara si nona yang selalu menyebutkan bagian tubuh yang akan diserangnya sebelum melancarkan serangan. Hingga saat ini, siang hoat selalu berhasil mengelak dari serangan tersebut. Namun, ia belum berhasil melancarkan serangan balasan. Di sisi lain, Kak Po terus terkurung dan tampaknya tidak memiliki harapan untuk keluar dari kurungan tersebut. Kiang Kiao Tin dan hok kin yang licik terus-menerus membokongnya. Membuatnya harus selalu bersiaga dan menghadapi serangan secara terus-menerus. Mereka juga sering tertawa dingin untuk membuat lawan semakin marah. Kawanan buaya darat itu juga sangat cerdik. Mereka menyerang secara bergantian, merangsak dan mundur. Semua ini disebabkan oleh kondisi Kak Po yang semakin lemah akibat luka-lukanya. Akhirnya, saat Kak Po tidak dapat bertahan lagi, dia pun mulai mengabaikan ejekan dari Kiang Kiao Tin dan hok kin. Ketika ia melihat kedua orang itu kembali membokongnya, ia berpura-pura tidak melihat. Kak Po berencana menunggu sampai mereka menikam dan pisau belati mereka hampir mengenai sasarannya, baru kemudian ia akan bergerak mendak dan memutar tubuhnya sambil menyapu dengan kakinya. Namun, gerakannya lebih lambat dari yang ia rencanakan. Saat ia mendak, pisau hok kin sudah mengenai pundaknya. Hal ini memaksa Kak Po mengubah rencananya. Ia meluncurkan tangan kanannya untuk menyambar leher hok kin, sementara tangan kirinya menyambar leher Kiang Kiao Tin. Ia mencekik hok kin hingga kesulitan bernapas. Karena ia mengerahkan tenaga pada tangan kanannya, tangan kirinya tidak cukup kuat. Pundak kirinya juga telah terluka. Kiang Kiao Tin tidak dapat dicekik seperti hok kin. Sebaliknya, wanita licik ini terus menikam dadanya. Kak Po terkejut dan kesakitan, sehingga kedua cekalannya terlepas dan tubuhnya jatuh ke tanah. Hore, sorak kawanan buaya darat. Awas perut anjingmu, teriak oa siang hoat mendengar peringatan ini. Tetapi karena kebisingan, ia keliru mendengar perut sebagai kepala, sehingga ia malah melindungi kepalanya. Serangan si nona yang sebenarnya ditujukan ke perut itu mengenai bagian tubuh yang salah. Dengan suara, duk, keras, siang hoat jatuh dan mati seketika. Sementara itu, Kiang Kiao Tin, yang membungku untuk menikam dada katpo, terkejut mendengar teriakan hok kin dan melihat oa yang segera melompat ke arahnya. Mengetahui situasi buruk, sebelum si nona sampai padanya. Kiang Kiao Tin bersiul keras memberi isyarat kepada kawan-kawan, lalu berbalik dan melarikan diri secepatnya. Perbuatannya segera diikuti oleh kawanan penjahat lainnya. Dalam sekejap, mereka semua melarikan diri secara serabutan. Oa kemudian memburu katpo, tidak mau mengejar musuh. Ia sangat khawatir melihat kakak seperguruannya terluka parah. Katpo, aku akan membawamu ke rumah sakit, katanya sambil membungku. Jangan, jawab katpo dengan suara lemah. Pergi kejar Kiang Kiao Tin. Inhong pulang ke rumah dan tidak menemukan katpo dan oa. Saat ia hendak menanyakan keberadaan hiangkat, bel telepon berdering. Halo, sawut hiangkat. Ya, kamu di mana? Kami sedang menantikanmu untuk makan malam. Jangan tunggu katpo lagi. Terdengar suara di ujung telepon dengan nada perlahan dan serak disertai tangisan terseduh-seduh. Apa katamu? Hati hiangkat langsung tegang. Katpo tidak akan pulang lagi untuk makan malam. Suara sedih di ujung telepon berhenti mendadak. Apa? Tanya hiangkat terjut. Bicara jelas-jelas? Katpo akan mati, jawab oa. Apa? Teriak hiangkat. Kamu di mana? Kami di Taiwang Miao di Cao Chiatu, di rumah sakit. Cepatlah datang. Jangan lambat. Hiangkat sangat terkejut. Inhong, ayo cepat, seru hiangkat kepada kakak seperguruannya. Inhong, yang telah mendengar dan menduga situasinya, segera berangkat bersama hiangkat. Ketika mereka tiba di sebuah kamar, oa duduk di samping pembaringan katpo sambil menyeka air matanya dengan sapu tangannya. Katpo terbaring tak bergerak di atas pembaringan. Wajahnya pucat seperti selimut putih di atasnya. Inhong tidak bisa memastikan apakah katpo masih bernapas atau tidak. Sementara itu, hiangkat sudah tidak bisa menahan air matanya. Dengan hati yang berat, Inhong keluar dari kamar untuk mencari dokter yang bertugas. Dokter, di bagian mana luka-luka katpo? Tanyanya. Betis kirinya dan pundak kirinya terkena tikaman pisau belati, jawab dokter. Yang paling berbahaya adalah luka di dada kirinya yang mengenai paru-paru. Oh, apakah ada harapan untuk menyelamatkannya? Tanya Inhong. Dokter itu menggeleng kepala. Kami sudah melakukan yang terbaik. Sekarang dia tinggal menunggu ajalnya. Inhong segera kembali ke kamar. Ia tenang, namun air matanya terus mengalir. Napas katpo semakin lemah dan nadinya hampir tidak terasa. Bisakah katpo diselamatkan? Tanya Hiang Cat masih berharap. Inhong menggelengkan kepala. Jika demikian, kita hanya bisa menemani dia hingga nafas terakhirnya, katanya. Ketika dia keluar bersama Oe tadi, dia bilang hanya ingin berjalan-jalan sebentar. Siapa sangka akan berakhir seperti ini? Inhong, Oe, dan Hiang Cat hanya bisa diem, membiarkan air mata mereka mengalir tanpa henti, tenggelam dalam kesedihan mendalam. Tiba-tiba, Katpo membuka matanya. Ia melirik dan melihat Inhong, Oe, dan Hiang Cat di sampingnya. Ia lalu tersenyum. Air matanya mengalir turun di pipinya yang pucat. Aku tidak menyangka harus berpisah begitu cepat, dan aku tidak bisa membantu kalian menumpas kejahatan. Katanya dengan suara terputus-putus, semakin melemah hingga berhenti pada kata jahat. Begitulah akhir dari hari-hari terakhir si nona gagah, yang berjuang melawan kejahatan dan penindasan. Hiang Cat dan Oe memeluk erat tubuh Katpo. Katpo, Katpo, Mylvoron bagat mustias. Non-verbal sensis.